Pria berusia 45 tahun warga desa pangkal kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, ditemukan meninggal dunia usai diduga terjatuh saat memanjat pohon besar yang dikeramatkan warga untuk mencari pakan ternaknya. Petugas yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi jenazah karena harus memutar jauh guna membawa ke mobil ke polisian. Menurut informasi, korban bersama seorang rekannya tengah memanjat pohon berukuran besar yang dikeramatkan untuk mengambil daunnya yang dijadikan pakan ternak. Saat berada di atas pohon, tiba-tiba korban terjatuh dan mendarat di atas bebatuan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi. Soitun, kerabat korban tewas terjatuh dari pohon apak di ketikian 25 meter langsung menangis histeris saat melihat tubuh saudaranya tergeletak di lokasi dengan kondisi mengenaskan. Baru saya satu kali kerja, karena pohonnya besar sekali. Kalau dari biologi orang Jawa, tempat itu memang agak-agak angker. Tapi jarang ya, ada banyak yang nyari ramban di pohon itu? Kalau yang pernah juga ada yang nyari, tapi jarang-jarang yang berani. Menurut Kapol Seksawo, AKP Joko Suseno mengungkapkan jika anggota langsung ke lokasi untuk olah TKP dan memastikan penyebab kematian korban. Jatuhnya korban meninggal dunia ini seperti apa kemudian? Ya, jadi tadi kami terima laporan dari warga bahwa ada orang jatuh dari pohon di disa pangkal. Ini kami bersama tim identitas pores, lokasi di disa pangkal, yang benar di lokasi adalah orang jatuh dari pohon. Ini awalnya seperti apa? Ya, cari rumput atau seperti apa sih, Dan? Ya, jadi korban ini mencari rumput untuk orang, dan pohon untuk kambingnya di rumah itu, di pohon di lokasi. Kemudian pada saat motong-motong pohon itu, alatnya itu putus, patah, akhirnya sabitnya itu patah. Akhirnya rencana mau turun sebenarnya, tapi apakah terpleset atau seperti apa, beliau jatuh ke bawah. Hasil pemeriksaan sementara tim medis, korban meninggal dunia dengan luka serius di bagian kepala dan patah pahak kiri. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.